Mungkin kalian biasa mendengar bukan, jika Indonesia pernah dijajah oleh sejumlah negara Eropa. Tapi apakah kalian pernah dengar, jika dahulu sebuah negara Cina pernah berdiri di Kalimantan? Bahkan berumur panjang hingga lebih dari 100 tahun. Yellowverse, inilah Republik Lanfa. Di wilayah ini, yang sekarang adalah Kalimantan Barat, dulunya dihuni oleh puluhan ribu penduduk Tionghoa yang tinggal selama 107 tahun. Selama itu pula, Kalimantan Barat bakreplika pemukiman Cina zaman dahulu. Sebenarnya, para pendatang Tionghoa sudah berada di Kalimantan Barat sejak abad ke-17. Terbukti dengan ditemukannya nisan tua di kompleks pemakaman Tionghoa. Bahkan, pos perdagangan Tionghoa sudah ada di Kalimantan Barat sejak dinas Timing pada abad ke-14 atau mungkin bahkan sejak abad ke-9. Para pendatang awal ini datang sebagai pedagang dan petani. Namun, kisah berdirinya negara Cina di Kalimantan Barat dimulai pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1700-an. Pada tahun tersebut, demam emas merebak di Kalimantan Barat. Hingga akhirnya membuat kesultanan setempat berpikir untuk mengimpor tenaga kerja dari Cina yang terbukti terampil dan ulet dalam penambangan emas. Kesultanan Sambas menjadi yang pertama mendatangkan pekerja Tionghoa ke Kalimantan Barat. Para pekerja Tionghoa dijanjikan perlindungan keamanan dalam wilayah yang diklaim sebagai kekuasaan sultan dan bekerja dengan cara bagi hasil. Para penambang merambah hutan dan gunung yang diperkirakan mengandung deposit logam emas. Pada kenyataannya, para penambang ini harus berjuang sendiri menghadapi warga setempat suku Dayak yang merasa sebagai pemilik tradisional daerah-daerah tersebut. Para penambang emas yang hoa dipilih karena memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang lebih canggih dibandingkan penambang Dayak tradisional. Mereka menggunakan teknik yang lebih produktif, seperti memanfaatkan tenaga air untuk menapis biji emas dan menggali sumur berpenampang bujur sangkar jika biji emas ditemukan di kedalaman lebih dari 5 meter. Berita keberadaan endapan logam emas di Kalimantan Barat lambat laun mencapai kampung halaman masyarakat Tionghoa di Cina Selatan, tempat asalnya para pekerja penambang tersebut. Mereka menamakan daerah mandor di Kalimantan Barat ini sebagai Jinshan yang berarti Bukit Emas. Kebar ini tentu mendorong datangnya rombongan penambang dari Cina Selatan secara ilegal tanpa undangan, seperti yang terjadi sebelumnya, dan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Membeludaknya pendatang Tionghoa di wilayah Kalimantan Barat tentu menimbulkan banyak gesekan antara para pendatang baru dengan berbagai pihak, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda-beda. Ditambah, mereka juga harus berhadapan dengan kesultanan yang mengklaim sebagai penguasa wilayah yang menarik upeti dari bagi hasil dari hasil penambangan yang mereka lakukan. Niat Sultan yang seakan-akan mendukung para penambang baru ini menyebabkan ketidakpuasan pada penduduk lokal, dan bahkan juga di antara penduduk Tionghoa itu sendiri yang sudah lebih dulu di sana, karena mereka memperebutkan lahan tambang. Penduduk suku Dayak yang merasa daerah miliknya telah dimasuki pendatang tanpa izin mereka, akhirnya juga melakukan perlawanan. Situasi semakin runyam ketika Belanda bergabung untuk memperburuk suasana. Belanda yang berniat menguasai seluruh wilayah Nusantara setelah berhasil menundukkan kesultanan-kesultanan yang berada di posisir Kalimantan Barat. Selanjutnya, Belanda juga berniat untuk menguasai para penambang agar dapat menarik pajak untuk mengisi kas pemerintah kolonial. Ujung-ujungnya, Belanda ingin menguasai sendiri tambang-tambang emas tersebut secara langsung. Situasi sulit tersebut memaksa para penambang, yang umumnya adalah pendatang, untuk memikirkan cara untuk dapat bertahan hidup dari gangguan Belanda. Untuk mengatasi ketidakstabilan ini, pada tahun 1777, 14 kongsi masyarakat Tionghoa membentuk aliansi yang disebut Hison. Kongsi adalah organisasi komunitas yang terdiri dari para penambang Tionghoa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Aliansi ini bertujuan memperkuat persatuan dan mengurangi konflik antar kongsi. Pembentukan Hison inilah merupakan langkah awal menuju pembentukan Republik Lanfang. Langkah ini semakin diperkuat dengan hadirnya Lao Fong Pa, seorang pemimpin yang tiba di Sambas pada tahun 1775. Lao, yang berasal dari Meizu Guangdong, mendirikan perusahaan Lanfang pada tahun yang sama, yakni 1777, dengan ibu kotanya di Mandor. Para pemuki memilih Lao sebagai pemimpin pertama mereka. Lao Fong Pa menyadari bahwa mereka tidak akan bertahan lama di tengah ancaman penjajah barat. Untuk mencari perlindungan, Lao mengklaim Republik Lanfang sebagai perusahaan dan mencari perlindungan dari Kekaisaran Qing. Meskipun Kaisar Qianlong tidak menerima usulan Lao untuk menjadi negara bagian bawahan Kekaisaran Qing, namun Kekaisaran Wing menerima perjanjian perdagangan. Lao kemudian menggunakan tanggapan resmi ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kekaisaran Qing dan memamerkannya kepada Belanda sehingga Belanda merasa terintimidasi. Strategi Lao Fong Pa berhasil, Belanda akhirnya menghentikan sementara permusuhan mereka terhadap Republik Lanfang. Setelah mengembankan masa depan Republik Lanfang, Lao menerapkan banyak prinsip demokrasi, termasuk diskusi dengan warga negara untuk semua masalah negara. Republik Lanfang juga menjalin hubungan, bagian aliansi dengan kerajaan-kerajaan di dekatnya, termasuk dengan Sultan Abdurrahman dari Kesultanan Pontianak. Lanfang tidak memiliki militer tetap, akan tetapi kota itu memiliki kementerian pertahanan dengan tentara yang diatur berdasarkan wajib militer. Meskipun menjadi kongsi, Lanfang mematuhi banyak tradisi Cina, termasuk tahun berdirinya Republik yang dijadikan tahun pertama kalender. Lao juga memberikan upetik kepada Kaisar Ging. Lao terus memerintah Lanfang hingga ia meninggal pada tahun 1795. Setelah Lao meninggal, penduduk Lanfang memilih Jang Wupo melalui pemungutan suara. Jika ditotal, Lanfang memiliki 12 pemimpin, dengan Liu Aseng sebagai pemimpin terakhir. Ketika dinasti King mulai melemah pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, Republik Lanfang pun dikotar jampak. Belanda yang tidak menyentuh Lanfang karena adanya backingan dari dinasti King, kini mulai berani menyerang Lanfang. Liu Aseng menyadari, secara taktis, kekuatan pasukan Belanda yang datang dengan persenjataan jauh lebih canggih dan lengkap bukanlah tandingan bagi kongsinya. Terhadap Belanda, Liu Aseng mengambil sikap politik dua muka. Di depan pura-pura tunduk, namun di belakang, Republik Lanfang juga membantu pemberontakan lain terhadap Belanda. Langkah ini cukup efektif dalam memperpanjang umur Republik Lanfang. Namun semuanya harus berakhir ketika Liu Aseng meninggal dalam sebuah pemberontakan yang menandai berakhirnya pula Republik Lanfang pada tahun 1884. Sejak itu, pemerintah kolonial Belanda langsung memubarkan Lanfang dan menempatkan seluruh warganya di bawah kendali administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Namun sebelumnya, sebagian besar penduduk yang tersisa berhasil mengungsi ke Sumatera dan Singapura sebelum Belanda mencaplok Lanfang sepenuhnya. FYI, Liu Lovers, Lanfang, seperti halnya kongsi lain yang berdiri di wilayah Nusantara, tidak meninggalkan catatan tertulis apapun. Sebaliknya, catatan tentang Republik ini dikumpulkan dari kerajaan-kerajaan terdekat dan para ahli sinologi Belanda. Dilansir oleh Wikipedia, sejarah Lanfang ditulis oleh Yap Siong Yon, menantu pemimpin terakhir Lanfang, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda pada tahun 1885 dan JJM De Groot, seorang sinolog Belanda, yang mencatat sejarah Lanfang dengan bantuan pemimpin terakhir, Liu Azeng.